Namun, meskipun para sage sedang mendekati kematian, keadaan sudah seperti ini dan tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada gunanya mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melenyapkan iblis itu secepat mungkin. Terlebih lagi, menjelang akhir perang, beberapa perpecahan di alam semesta tidak lagi dibongkar oleh para sage, namun oleh para iblis yang sangat jahat. Mereka membuka jalan yang menghubungkan ke alam semesta dan mengalir dengan kekuatan penuh. Karena itu, ada banyak sekali retakan seperti ini di alam semesta. Tentu saja, sebagian besar retakan telah diperbaiki atau ditutup oleh para sage. Setan-setan itu tidak bisa keluar sama sekali. Namun meski begitu, terkadang ada celah pada segelnya, dan sejumlah besar iblis akan mengambil kesempatan untuk keluar dan membuat kekacauan di dunia. Meskipun berbagai ras di alam semesta bergabung untuk mengusir iblis-iblis jahat itu kembali ke jurang alam semesta di zaman kuno, retakan di alam semesta itu tidak akan pernah bisa ditutup. Kur berkata, masalahnya adalah jika celah itu tidak bisa ditutup, masih akan ada iblis tak berujung yang keluar dari jurang alam semesta. Jika saatnya tiba, pasti akan menimbulkan bencana besar. Oleh karena itu, para sage bergabung dan membangun banyak susunan besar untuk menutup celah di alam semesta. Mereka juga mengirimkan banyak ahli untuk menekannya, mencegah iblis-iblis ini kembali ke dunia manusia selama beberapa generasi. Ruang di mana retakan alam semesta ini berada dikenal sebagai Medan Perang Iblis yang Fiendis. Dia menjelaskan asal-usul Medan Perang Iblis Fiendis. Lebih lanjut, He juga mengindikasikan bahwa ruang jurang semesta sangatlah unik. Itu dibentuk oleh benua jurang, dan setiap benua jurang sangat berjauhan. Bahkan iblis sendiri akan merasa sangat sulit untuk melakukan perjalanan dari benua abis mereka sendiri ke benua abis terdekat. Oleh karena itu, setiap retakan di alam semesta mewakili benua abis di dekatnya. Bergantung pada ukuran retakannya, kekuatan benua abis akan sangat berbeda. Karena era kuno dan segudang ras menang, mengapa mereka tidak memusnahkan semua iblis ini dan memotong rumput liar sampai ke akar-akar. Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika mereka memusnahkan semua iblis, hal seperti itu tidak akan terjadi hari ini. He menggelengkan kepalanya, mustahil bagi iblis untuk punah. Selama jurang maut di alam semesta masih ada, iblis-iblis itu akan lahir tanpa akhir. Membunuh satu kelompok akan dengan cepat menghasilkan kelompok yang lain. Bahkan para suci pun tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, aku sudah mengetahui secara spesifik Medan Perang Iblis Fiendis. Namun, mengapa kamu menyebutkan Medan Perang Iblis Fiendis? Siaping memandang Ku'er dan yang lainnya. Sepuluh hari kemudian, Sekte Alam Semesta, Sekte Lingyun, Sekte Pengembalian Asal, Sekte Lima Elemen, dan Sekte Abadi Terbang akan mengirim murid-murid baru mereka ke Medan Perang Iblis jahat untuk pelatihan pengalaman. Eleve Wenhou berkata, pelatihan ini sebenarnya adalah kompetisi antar Sekte. Akan ada peringkat, siapapun yang membunuh iblis paling banyak akan diberi hadiah besar. Ini adalah kesempatan. Siaping mengangguk, hadiah dari Fiendis Demon Battlefield ini biasanya sangat melimpah. Terkadang, itu adalah pil obat yang berharga, terkadang itu adalah harta karun ajaib yang kuat, dan terkadang itu adalah ramuan roh. Singkatnya, hadiahnya cukup untuk membuat murid dari lima vaksi besar menjadi gila, membuat mereka ingin melakukan yang terbaik. Faktanya, pelatihan pengalaman seperti ini di Fiendis Demon Battlefield diadakan setiap lima tahun sekali. Hal itu sudah menjadi tradisi. Meskipun sebagian besar iblis jahat tidak dapat keluar dari jurang maut setelah menutup celah di alam semesta, lebih baik aman daripada menyesal. Untuk membiasakan para murid dengan iblis jahat, para sage memerintahkan para murid untuk memasuki jurang maut untuk pelatihan. Jika tidak, jika segelnya dibuka di masa depan dan iblis jahat menyerbu dunia manusia, para pembudidaya akan lengah. Karena tidak familiar dengan kekuatan tempur iblis jahat, mereka akan menderita kerugian besar. Selain itu, terdapat terlalu banyak celah spasial di alam semesta. Kadang-kadang, ketika formasi penyegelan rusak, banyak iblis jahat yang melarikan diri darinya. Setiap kali mereka melarikan diri, itu akan mengakibatkan pembantaian tanpa batas. Setiap makhluk hidup di planet ini akan mati. Bahaya setan jahat mudah dibayangkan. Oleh karena itu, setiap pengalaman pelatihan di Fiendis Demon Battlefield sebenarnya adalah aktivitas untuk membasmi iblis jahat. Hal ini untuk mencegah setan-setan jahat ini berkembang biak dan menciptakan krisis yang tidak dapat diubah. Sebenarnya, meski tanpa imbalan dari sekte tersebut, membunuh iblis jahat tetap akan memberi Anda manfaat besar, kata Li Hu. Setiap iblis jahat memiliki inti iblis. Inti iblis jenis ini mengandung energi yang murni yang melimpah dan tidak memiliki sifat iblis apapun. Jika Anda dapat memperoleh inti iblis dalam jumlah besar, Anda dapat dengan cepat meningkatkan energi sihir Anda, menghemat waktu penanaman selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad. Terkadang, inti iblis adalah mata uang yang berharga. Tak terhitung banyaknya pembudidaya yang menginginkannya. Inti setan. Siaping mengusap dagunya. Sepertinya ini adalah jenis harta budidaya lainnya. Omong-omong, aku yakin kamu sudah tahu bahwa medan perang iblis jahat adalah tempat yang sangat berbahaya. Iblis jahat berkeliaran di daratan, dan lingkungannya sangat keras. Setiap pengalaman pelatihan, murid sekte yang tak terhitung jumlahnya mati di sana. Batu berkata, jika kamu ingin bertahan hidup di medan perang iblis yang jahat, kamu tidak bisa bertarung sendirian. Kamu harus bekerja sama, hanya ketika sekelompok orang bersatu barulah ada harapan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Ekspresi batu sangat muram. Selain itu, medan perang iblis Viendis tidak hanya memiliki monster seperti iblis Viendis. Ada monster yang lebih menakutkan lagi yang dikenal sebagai iblis surgawi, kata Lu Wenhou. Itu tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Itu adalah jiwa, sebuah pikiran. Ia selalu berubah, kejam, dan licik. Ia dapat menyerang jiwa makhluk hidup dan menciptakan ilusi. Jika ia menemukan kelemahan di hatinya, ia akan segera menelan jiwanya dan mengambil alih tubuhnya. Dibandingkan dengan banyak iblis jahat, iblis surgawi adalah musuh yang paling menakutkan. Meskipun banyak ahli yang bisa membunuh iblis jahat, mereka tidak bisa membunuh iblis surgawi. Ini adalah iblis yang datang dari hati. Begitu kamu bertemu dengannya, kamu harus berhati-hati. Kalau tidak, kamu akan musnah. Meskipun batu sangat arogan, dia tetap tidak berani gegabuh saat menghadapi medan perang iblis Viendis. Kalau tidak, jika dia ceroboh, dia mungkin mati di medan perang iblis Viendis. Oleh karena itu, batu ingin mencari bantuan untuk mencegah dirinya mati di medan perang iblis Viendis. Baiklah, mengerti. Siaping mengangguk. Dia ingat nama iblis surgawi. Jika bertemu, dia harus lebih berhati-hati. Itu benar. Selain itu, ini juga sebuah kompetisi. Murid sekte yang membunuh iblis paling jahat akan menang. Bagaimana satu orang bisa dibandingkan dengan kerja tim? Q. R. berkata, oleh karena itu, kami datang ke sini kali ini dengan harapan dapat meminta kerja sama dari kalian. Jika kita dapat membentuk aliansi di medan perang iblis Viendis, kita dapat saling menjaga satu sama lain. Ini akan sangat meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup. Q. R. memandang serius ke arah Siaping. Kerja sama. Siaping berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Memang benar seperti yang kamu katakan. Jika Viendis Demon Battlefield berbahaya, kerja sama tentu saja merupakan pilihan terbaik. Apakah itu berarti kamu setuju? Q. R. memandang Siaping dengan agak gugup. Siaping mengangguk. Itu hebat. Q. R. dan yang lainnya bersuka cita. Jika seorang ahli super seperti Siaping bergabung dengan mereka, pengalaman pelatihan mereka di Viendis Demon Battlefield akan beberapa kali lebih aman dari sebelumnya. 1392. Di samping itu, Bian Haifan dan yang lainnya dengan cepat kembali ke sekte Lingyun melalui formasi teleportasi antar wilayah. Setelah beberapa hari istirahat dan mengonsumsi obat spiritual penyembuhan dalam jumlah besar, ia akhirnya pulih dari luka-lukanya dan bahkan meningkatkan kultifasinya. Namun, murid-murid sekte Lingyun masih belum yakin. Ada perasaan suram di hati mereka, dan mereka sangat cemberut. Sial, sekte Kiankun benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Benar, bukan saja kami tidak memberi pelajaran pada murid-murid sekte Kiankun, kami malah diberi pelajaran. Bahkan guru memarahi kami, mengatakan bahwa kami kehilangan muka terhadap sekte Lingyun. Bahkan pil obat bulanan pun berkurang banyak. Ini semua kesalahan si bajingan Siaping. Rencana awal kami adalah memanfaatkan fakta bahwa para jenius dari sekte Kiankun tidak ada untuk mengalahkan murid-murid baru dari sekte Kiankun. Jika bukan karena kemunculan Siaping, kita tidak akan berakhir seperti ini. Semua murid sekte Lingyun mengertakan gigi karena marah. Balas dendam, kita harus membalas dendam kali ini. Kalau tidak, aku, Bian Haifan, tidak akan bisa menerima ini begitu saja. Bian Haifan meraung. Dalam hal kemarahan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Dia tidak hanya diberi pelajaran buruk oleh Siaping, dia juga terluka parah di tempat dan kehilangan muka di depan saintes Ye Mengyao. Bahkan tunggangan yang telah dia pelihara dengan susah payah pun dimakan. Ini merupakan kerugian besar. Dia bahkan tidak bisa menggambarkan keluhan di hatinya. Kakak senior Bian, bagaimana kita bisa membalas dendam? Dia adalah murid dari Sage dan sekte Kiankun. Kita terlalu jauh. Seorang murid sekte Lingyun merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, Siaping adalah murid dari Dark North Sage. Dia memiliki status yang tinggi. Meskipun mereka adalah keturunan langsung dari banyak klan, mereka jauh dari status murid seorang Sage. Mereka ingin menggunakan status dan kekuasaan mereka untuk menindasnya. Itu hanyalah angan-angan belaka. Selain itu, dari segi kekuatan, mereka bahkan tidak layak disebutkan. Mereka akan dibunuh dengan satu pukulan. Baik itu status atau kekuatan, mereka jauh dari milik Siaping. Bagaimana mereka bisa membalas dendam? Itulah sebabnya para murid sekte Lingyun mengertakkan gigi dan merasa sangat cemberut. Huff, kenapa kita tidak bisa membalas dendam? Bian Haifan mengertakkan gigi dan berkata, dalam beberapa hari, sekte langit dan bumi, sekte Lingyun, sekte pengembalian asal, sekte lima elemen, dan sekte terbang abadi akan mengadakan pelatihan pengalaman medan perang iblis-iblis yang diadakan sekali setiap lima. Di saat itu, Siaping ini pasti akan berpartisipasi. Pikirkan tentang hal ini, lima sekte besar dipenuhi dengan orang-orang jenius, dan ada banyak murid yang berpartisipasi dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman. Mereka memiliki harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan bajingan Siaping ini. Dia mengepalkan tangannya. Kakak senior Bian, apakah kamu mencoba membuat perpecahan di antara kita? Seorang murid dari sekte Lingyun bertanya. Bian Haifan berkata, Ya, itu untuk menabur perselisihan. Segera sebarkan berita bahwa aku, Bian Haifan, mengaku kalah. Bersandarlah sambil menyombongkan diri bahwa Siaping adalah seorang jenius tiada taraf yang hanya muncul sekali dalam 10 ribu tahun, dan bahwa dia adalah master mutlak dari uji coba tahun ini. Bahwa dia pasti akan memenangkan tempat pertama, dan bahwa dia tidak terkalahkan. Saya percaya bahwa lima sekte besar memiliki kejeniusan sebanyak awan di langit. Pasti akan ada orang yang tidak puas dengan Siaping dan akan menantangnya. Dia mengungkapkan senyuman berbahaya. Bunuh dengan sanjungan. Banyak murid sekte Lingyun segera memahami rencana Bian Haifan. Tidak diragukan lagi ini adalah pembunuhan karena sanjungan. Pertama, dia akan menaikkan status siap tingkat yang tidak dapat dicapai oleh siapapun, dan kemudian dia akan menjatuhkannya dengan kejam, membunuh tanpa meninggalkan jejak. Jelas sekali, dia tidak memiliki kemampuan untuk menekan alam semesta, tetapi dia memiliki reputasi sebagai yang terkuat. Siapa yang akan yakin? Mereka yakin begitu berita ini tersebar, bocah nakal ini pasti akan menjadi sasaran kritik publik dan ditantang oleh banyak orang. Brilian, ini sungguh brilian. Kakak senior Bian sangat pintar. Gerakan ini membunuh tanpa meninggalkan jejak. He he, dunia ini masih memakan otak. Lalu bagaimana jika dia kuat dalam seni bela diri? Hanya dengan sedikit trik, dia bisa membuat kepala bocah itu penuh benjolan dan terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan. Lima sekte besar memiliki kejeniusan sebanyak awan di langit. Saya percaya bahwa begitu berita ini menyebar, bocah itu pasti akan babak belur. Pasti mati. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Bian, dia memang cerdik dan licik. Banyak murid sekte Lingyun yang penuh kekaguman, dan mereka memandang Bian Haifan dengan kagum. Kamu terlalu sopan, terlalu sopan. Hanya sedikit tipuan, hanya sedikit tipuan. Tidak ada gunanya disebutkan. Hidung Bian Haifan meringkuk. Mendengar begitu banyak saudara senior dan junior menyanjungnya, dia merasa sangat baik. Dia bahkan lupa soal tunggangannya dimakan. Segera, dibawah perencanaan Bian Haifan dan yang lainnya, reputasi Xiaoping mulai menyebar ke lima sekte besar. Beberapa hari kemudian, pengalaman pelatihan di Fiendish Demon Battlefield akhirnya tiba. Setelah berkultivasi dengan damai selama beberapa hari terakhir, Xiaoping telah menstabilkan budidaya Marsial Daonya. Energi sihirnya telah menjadi lebih kuat, dan dia bahkan telah membiasakan diri dengan keterampilan sihir Marsial Daonya, dan semakin meningkat. Pada saat ini, murid baru sekte Kiankun yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam formasi transportasi antar wilayah. Kali ini, medan perang iblis jahat yang mereka tujuh bukanlah bintang Kiankun, melainkan sebuah medan bintang tak berpenghuni. Di era kuno, masih ada orang di bintang tak berpenghuni ini. Namun, retakan alam semesta muncul di sana, dan semua iblis jahat keluar, mengubah tempat itu menjadi medan perang. Pada akhirnya, ada banyak kematian dan cedera, dan itu menjadi zona mati. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, medan bintang itu masih dipenuhi dengan demonik Ki, evil Ki, dan yin Ki. Makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup di sana dan menjadi zona mati. Ayo pergi. Pada saat ini, lebih dari seratus tetua sekte Kiankun juga muncul di tempat ini. Mereka memimpin sejumlah besar murid sekte Kiankun ke medan bintang tak berpenghuni dan segera mengaktifkan formasi transportasi antar wilayah. Gemuruh gelombang. Banyak murid sekte Kiankun yang berdiri dalam formasi transportasi antar wilayah merasakan ruang di sekitar mereka berubah. Detik berikutnya, mereka muncul di sebuah benua. Benua ini adalah pusat dari bintang tak berpenghuni, dan disebut Benua Fiendis. Itu adalah stasiun sebelumnya dari perang iblis jahat, dan itu juga merupakan tempat di mana celah alam semesta disegel. Ini adalah benua iblis yang jahat. Mengerikan sekali, saya bisa merasakan demonik Ki yang menakutkan di udara. Tampaknya mampu menggerogoti jiwa seseorang. Jika orang biasa tinggal di sini dalam waktu lama, mereka akan menjadi gila dan berubah menjadi iblis. Beberapa murid langsung berteriak kaget. Mereka merasakan ketidaknormalan benua ini, dan itu hanyalah zona setan. Siaping juga melihat sekeliling. Benua ini berada dalam keadaan sunyi. Pasir dan bebatuan kuning terlihat di mana-mana, dan tidak ada satupun tanaman yang dapat ditemukan. Itu benar-benar tanah terlarang seumur hidup. Cepat lihat, Ki iblis di sini merembes keluar dari celah alam semesta itu. Seseorang mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Banyak orang segera menoleh, dan semuanya terkejut. Ada retakan yang membentang ratusan ribu mil, atau bahkan jutaan mil. Seolah-olah langit terbelah menjadi dua. Retakan gelap ini memancarkan demonik Ki yang menakutkan. Aura kegelapan mengandung rasa jurang, dan sangat gelap sehingga seolah-olah tidak ada siang hari, dan memancarkan aura yang sangat menindas. Dan di kedalaman celah tersebut, sepertinya terhubung dengan dunia jurang yang lain, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Banyak iblis menakutkan yang mengaum di dalam jurang, mengeluarkan suara yang bisa membuat orang menjadi gila. Untungnya, itu tersegel. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak murid sekte Ki yang kun merasakan jantung mereka berdebar-debar. Mereka melihat banyak formasi rumit dan mendalam muncul di dekat celah alam semesta. Rantai keteraturan muncul satu demi satu, menutup rapat celah spasial ini. 1393 Hmm. Xiaoping tidak merasakan rasa takut terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia hanya merasakan garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya berdenyut. Ada sedikit kegembiraan dan keinginan. Setiap sel di tubuhnya bergetar dan mendidih. Rasanya seperti melahap aura iblis sangat bermanfaat baginya. Rasanya seperti tidak sabar untuk memasuki medan perang iblis Viendis. Dia juga ingat bahwa gagak emas neraka adalah binatang dewa yang lahir dari neraka. Ia lahir dengan aura neraka dan melahap energi kegelapan yang tak terbatas. Itu adalah matahari neraka, penguasa neraka. Dapat dikatakan bahwa aura jurang maut sangat beracun bagi orang biasa. Namun, bagi gagak emas neraka, itu adalah makanan, energi untuk mengaktifkan garis keturunannya. Sepertinya aku benar dengan datang ke medan perang iblis Viendis. Ada pertemuan besar yang tidak disengaja di dalam. Siaping mengepalkan tangannya. Dia merasa jika dia melahap cukup banyak aura iblis, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya akan semakin terbangun. Mungkin ini adalah tanah harta karun baginya untuk bangkit. Cepat, lihat, orang-orang dari sekte lain ada di sini. Seseorang memanggil. Gemuruh gelombang. Pada saat ini, di sebidang tanah luas tidak jauh dari sekte Kiankun, banyak formasi teleportasi antar wilayah muncul. Mereka terhubung ke kedalaman kehampaan dan memancarkan aura spasial yang kuat. Segera, ada kilatan cahaya, dan banyak sosok muncul dari formasi teleportasi. Ada banyak orang, dan setiap formasi teleportasi dapat menampung setidaknya 40 hingga 50 ribu orang. Orang-orang dari sekte Lingyun, sekte Guiyuan, sekte Lima Elemen, dan sekte terbang abadi ada di sini. Banyak murid sekte Kiankun berdiri di tempat mereka diam, menyaksikan orang-orang dari sekte lain muncul. Mereka tahu bahwa murid-murid ini adalah pesaing mereka di Medan Perang Iblis Fiendis. Segera, para murid dari empat sekte lainnya berkumpul. Tatapan mereka dengan cepat tertuju pada murid sekte Kiankun, dan tatapan mereka menjadi sangat aneh. Para murid sekte Kiankun sebenarnya adalah kelompok pertama yang tiba. Sepertinya kita sedikit tertinggal. Huh, apa hebatnya menjadi angkatan pertama. Ini adalah uji coba Fiendis Demon Battlefield, bukan kompetisi kecepatan. Di mana siaping? Di mana yang disebut murid baru dari lima sekte besar? Orang itu. Dia memiliki ekspresi arogan dan berdiri paling depan. Aku bisa mengenalinya meski aku berubah menjadi abu. Saya mendengar bahwa seorang murid dari sekte Lingyun menantangnya di sekte langit dan bumi, tetapi dia memukulinya dengan kejam. Aku pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Murid dari sekte Lingyun itu bernama Bian Haifan atau semacamnya. Meskipun Bian Haifan cukup kuat, mengaku sebagai yang terkuat setelah mengalahkannya masih sedikit sombong. Itu benar. Jadi bagaimana jika dia adalah murid seorang suci? Bukan berarti kita tidak memiliki seorang suci pun di sekte kita. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi begitu sombong? Apakah dia ingin menekan keempat sekte kita? Gelar yang terkuat bukan hanya untuk pertunjukan. Itu diperoleh melalui pertarungan. Sepertinya aku perlu mempertimbangkan kekuatan anak ini. Dia bukanlah seseorang yang menganggap dirinya tak terkalahkan hanya karena dia mengucapkan beberapa patah kata. Para murid dari empat sekte besar berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk ketika melihat Siaping. Ekspresi mereka bermusuhan. Secara khusus, beberapa murid jenius sangat tidak yakin dengan Siaping. Mereka semua adalah jenius dan jenius yang tiada tarannya dari berbagai ras. Bukan berarti mereka tidak memiliki murid para sage. Bagaimana mereka bisa mau tunduk pada orang lain? Ada apa? Kenapa aku merasa banyak orang yang memusuhiku dan tidak menyukaiku? Siaping menyentuh dagunya. Dia merasa sangat bingung. Mungkinkah identitasnya sebagai Wu-Wudi telah terungkap? Namun, jika diekspos, ekspresinya tidak akan seperti ini. Masalahnya adalah jika tidak terungkap, dia belum melakukan sesuatu yang besar akhir-akhir ini dan telah berkultivasi di puncak Yan Huang. Mengapa murid dari empat sekte besar lainnya begitu memusuhi dia? Saudara Xia, apakah kamu pernah melihat forum seni bela diri baru-baru ini? Tampaknya melihat kebingungan Siaping, herangkat bicara. Yang disebut forum seni bela diri adalah forum pertukaran yang dibuat oleh para murid dari lima sekte besar, sekte Lingyun, sekte Guiyuan, sekte Lima Elemen, sekte Terbang Abadi, dan sekte Kiankun. Setiap orang seringkali bertukar ilmu bela diri atau bertukar sumber daya yang tidak mereka perlukan. Terkadang, ada juga bagian yang membahas masalah emosional. Itu sangat meriah. Apapun yang terjadi pada lima sekte besar akan dibahas di forum seni bela diri ini. Itu adalah tempat berkumpulnya para murid dari lima sekte besar. Banyak orang memperhatikannya. Lagipula, ada banyak hal berguna di forum tersebut. Siaping mengedipkan matanya, menatap her, dan bertanya, saya belum melihatnya. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan baru-baru ini dan tidak memperhatikan hal-hal lain. Apa yang terjadi? Her berkata, seseorang memposting di forum yang menentang Anda dan menyebabkan keributan besar. Sangat sulit untuk menjelaskan masalah ini. Mengapa Anda tidak pergi dan melihatnya? Postingan tersebut masih ada. Yang lain mengangguk. Mereka juga mengetahui masalah ini dan telah menimbulkan keributan besar. Oh, ada hal seperti itu. Mendengar ini, Siaping mengangkat alisnya. Dia segera masuk ke jaringan virtual dan menemukan forum seni bela diri. Dia segera mengetahui bahwa ada banyak postingan tentang dirinya. Seorang netizen bernama, Saya Makan Iga Babi dan Nasi, memposting. Dalam pelatihan pengalaman mahasiswa baru di Medan Perang Iblis ini, Siaping dari sekte Kiankun sepenuhnya layak menjadi nomor satu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jika Anda tidak yakin, ayo dan berdebat. Posting ini mencantumkan banyak keuntungan Siaping. Baik itu kekuatan, kecepatan, kemampuan mistis seni bela diri, atau kecepatan peningkatan, dia adalah mahasiswa baru nomor satu di lima sekte besar. Posting ini menyatakan, bahkan jika murid jenius dari sekte lain berkumpul, mereka tidak akan cocok untuk salah satu tangan Siaping. Dia memiliki sikap yang tak terkalahkan. Yang lainnya seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar yang hanya bisa sujud padanya. Masa depan adalah era Siaping, dan yang lain hanya layak membawa sepatunya. Netizen ini pun menasihati para murid dari berbagai sekte untuk segera maju dan menjilatnya. Di masa depan, mereka mungkin memiliki peluang untuk dipromosikan oleh Siaping. Jika tidak, prospek masa depan mereka akan mengkhawatirkan. Bisa dibilang kata-kata pujian di postingan ini sangat kaya. Seolah-olah mereka adalah penggemar setia. Pujian itu bahkan membuat orang berkulit tebal seperti Siaping sedikit malu. Namun, postingan seperti itu segera menyebabkan murid dari empat sekte besar lainnya merasa tidak puas. Mereka semua jenius dengan bakat luar biasa untuk bisa bergabung dengan sekte tingkat suci. Bagaimana mereka bisa tahan terhadap seseorang yang mengaku tak terkalahkan. Ini hanyalah sebuah provokasi. Omong kosong, Siaping ini berani mengaku sebagai orang nomor satu. Bukankah dia takut orang lain akan tertawa terbahak-bahak? Itu benar. Apakah maju ke alam pemurnian harta karun itu menakjubkan? Siapa yang tahu berapa banyak orang jenius dari sekte lima elemen kita yang telah maju ke alam pemurnian harta karun? Seorang mahasiswa baru berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan mengaku tak terkalahkan di era ini. Apakah dia masih punya rasa malu? Dari mana datangnya penggemar bodoh ini? Dia berani membuat keributan di forum seni bela diri. Beritahu Tuan Musiaping bahwa tidak peduli apakah itu Hua yang dari sekte lima elemen, Si Ancang dari sekte Guiyuan, atau Lipo Wang dari sekte abadi terbang, mereka semua adalah jenius dari generasi ini. Mereka dapat menekan murid sombong ini hanya dengan satu tangan. Benar, murid orang suci memang kuat. Namun, ada juga banyak orang yang tidak berguna. Seperti kata pepatah, guru memperkenalkan muridnya, dan budidaya bergantung pada muridnya. Jika muridnya tidak berguna, maka sekuat apapun tuannya, itu tidak akan berguna. Kamu membual seolah anak nakal itu sudah menjadi orang suci. Kamu bahkan mengatakan bahwa kita semua bukan tandingannya. Jika kamu punya nyali, datanglah ke sekte lima elemen milikku. Aku bisa membunuhnya dalam tiga gerakan. Tiga gerakan. Dia terlalu baik. Saya hanya perlu satu gerakan. Datanglah ke sekte terbang abadi saya dan saya akan memberinya pelajaran. 1394 Melihat balasan tersebut, netizen, saya makan iga babi dan nasi, tidak yakin dan langsung membalas, huayang dari sekte lima elemen, si ancang dari sekte guiyuan, dan li poang dari sekte terbang abadi memang cukup mampu. Dan terkenal baru-baru ini, tapi hanya itu saja. Pernahkah kamu mendengar tentang bian haifan dari sekte lingyun? Dia adalah pilihan surga seperti li poang, seorang ahli di puncak pemurnian artefak. Orang ini mengira dia tak terkalahkan, jadi dia pergi ke sekte lingyun untuk menimbulkan masalah. Pada akhirnya, dia dipukuli oleh siaping dan kembali dengan wajah berlumuran tanah. Bahkan tunggangannya selama bertahun-tahun pun terpanggang, dan dia bahkan tidak berani kentut. Huayang, si ancang, dan li poang memang kuat, tapi apakah mereka seratus kali lebih kuat dari bian haifan? Jika Anda tidak memiliki pengalaman apapun, jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Jika tidak, orang akan berpikir bahwa kami para murid sekte kelas sein tidak berpengalaman. Kata-katanya masuk akal, dan dia menyangkal murid dari empat sekte lainnya satu per satu. Padahal, netizen, aku makan igababi dengan nasi, ini adalah bian haifan sendiri. Untuk membuat siaping terkenal, dia lebih suka merusak reputasinya, bahkan jika dia menggunakan dirinya sendiri sebagai batu loncatan. Benar. Sekte Guiyuan, Sekte Surgawi Terbang, Sekte Lima Elemen, Sekte Lingyun, dan seterusnya semuanya sudah ketinggalan saman. Tunggu saja, di medan Perang Iblis Viendis ini, hanya kakak senior sia saja yang bisa mengalahkan empat sekte utama kalian. Dia akan membuatmu memakan debunya, merasa iri, cemburu, dan benci. Kakak senior sia adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam sejuta tahun. Para suci dan orang suci dari sekte lain bahkan tidak layak disebutkan. Di masa depan, mereka hanya bisa mengikuti kakak senior sia berkeliling. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu dapat menekan kakak senior sia dengan satu tangan. Apakah kamu tidak takut membuat orang lain tertawa terbahak-bahak? Jika kamu benar-benar datang di depan kakak senior sia, aku khawatir kalian para pejuang keyboard menang, bahkan aku tidak bisa berdiri dengan benar. Jika kamu punya nyali, datanglah ke Sekte Langit dan Bumi. Jika kakak senior sia tidak bisa membunuhmu dengan satu pukulan, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi milikmu. Semua balasan ini hanyalah tipuan dari bawahan Bian Haifan. Untuk mendongkrak prestise jabatan Bian Haifan, mereka mengibarkan bendera dan meneriakkan seruan perang di bawah, berpura-pura menjadi bawahan setia sia ping. Membual, anjing-anjing fraksi langit dan bumi terus membual. Jenius yang hanya muncul sekali dalam sejuta tahun. Kenapa kamu tidak naik ke surga? Jika kamu punya nyali, minta sia ping keluar. Lihat aku menghancurkan kepalanya. Bukannya aku belum pernah melihat murid-murid Sekte Kiankun sebelumnya. Mereka hanya biasa-biasa saja. Mereka masih jauh dari mampu menguasai dunia. Bukannya aku belum pernah melihat apa yang disebut seni bela diri Sekte Kiankun. Intinya, ini adalah teori Yin dan Yang. Tapi bagaimana bisa begitu mudah memadukan Yin dan Yang dan menyatukan Kiankun? Sebagian besar dari Sekte Kiankun murid-murid tidak berpengalaman. Mereka hanya belajar sedikit pengetahuan dangkal dari nenek moyang mereka dan menjadi kasim yang bukan Yin atau Yang. Mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kedalaman seni bela diri Sekte 5 Elemen kita? Para murid dari empat sekte besar yang dialokasikan sistem sangat marah, dan mereka mulai saling memarahi. Hanya dalam tiga jam, lebih dari seratus ribu postingan telah diposting di forum seni bela diri, dan mereka tampak seperti ingin saling bertukar pikiran. Anak buah Bian Hai Fan tentu saja tidak mau kalah. Mereka penuh daya tembak dan sepenuhnya menggantikan identitas penggemar Xiaoping. Kemampuan akting mereka alami. Bagaimanapun, mereka sudah dibayar. Bahkan murid-murid Sekte Kiankun pun merasa khawatir. Itu karena para murid dari empat sekte besar yang dialokasikan sistem tidak hanya menyerang Xiaoping, tetapi mereka juga menyerang Sekte Kiankun. Mereka memarahi Sekte Kiankun karena dianggap sebagai Sekte Sampah yang tidak layak untuk disebutkan. Mereka mengatakan bahwa semua murid dari Sekte Kiankun adalah sampah. Mereka sangat lemah sehingga hanya bisa dibunuh oleh bajak laut antar bintang. Jadi, bagaimana murid-murid Sekte Kiankun bisa menanggung penghinaan seperti itu? Semuanya balas memarahi. Sekte 5 Elemen, kenapa kalian bertingkah keren? Kamu mengatakannya dengan baik, mengatakan bahwa seni bela diri Sekte 5 Elemenmu mencakup segalanya, meliputi 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Namun kenyataannya, kalian semua berilmu tetapi tidak mahir, campuran tetapi tidak murni. Anda tahu sedikit tentang segalanya, tetapi kebanyakan dari Anda tidak berpengalaman. Saya bisa melawan 10 orang yang tidak berpengalaman seperti Anda dari Sekte 5 Elemen. Sekte pengembalian asal juga sampah. Anda mengklaim memiliki 3 bagian yang kembali ke asal, semua hal kembali ke asal, semua sungai mengalir ke laut. Anda memiliki visi yang bagus. MHM, nada suara Anda juga cukup besar, tapi kekuatanmu tidak seberapa. Terlebih lagi, kamu berpikiran sempit dan pasti akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Bagaimana kamu bisa memiliki kedudukan sebagai seorang Grandmaster? Itulah tepatnya yang saya bicarakan. Sekte paling sampah adalah Sekte Terbang Abadi. Masing-masing seni bela diri mereka dipenuhi aura keabadian dan sangat enak dipandang. Namun kenyataannya, semuanya mencolok tetapi tidak praktis. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan dikalahkan dengan satu pukulan. Mereka tidak punya kehebatan sama sekali. Jangan bicara tentang seni bela diri Sekte Lingyun. Aku tidak mau repot-repot membicarakannya. Mereka tidak berada pada level yang sama. Sungguh seni bela diri yang banci. Para murid Sekte Kiankun tidak mau menunjukkan kelemahan. Mereka langsung menyerang. Para murid dari lima Sekte besar berada dalam pertempuran yang kacau balau. Adegan itu agak kacau. Dan saat ini, Bian Haifan sendiri muncul. Dia mengungkap identitasnya dan memposting thread dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Huh, awalnya aku sedang berkultivasi dan memulihkan diri dari luka-lukaku. Aku tidak terlalu ingin peduli dengan masalah dunia luar, tapi siapa sangka aku masih akan dipanggil oleh begitu banyak saudara senior dan junior. Baiklah, masalah ini memang agak terlalu besar, tidak baik jika saya tidak keluar dan memberikan tanggapan. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan menyembunyikannya dari semua orang dan tidak akan takut ditertawakan oleh semua orang. Kali ini, aku pergi ke Sekte Kiankun untuk menantang banyak murid Sekte Kiankun. Pada awalnya, aku seperti seorang pisau panas memotong mentega. Saya sangat berpuas diri dan berpikir bahwa saya tidak terkalahkan di dunia. Tetapi ketika saya bertemu Xiaoping, saya terjatuh dengan menyedihkan. Bahkan tungganganku, macan tutul lava bertanduk tunggal, dimakan oleh orang ini. Dia bahkan langsung memakannya dan menambahkan sedikit jintan di atasnya. Namun, saya tidak marah. Siapa yang meminta saya untuk menjadi rendah diri? Seorang pecundang tidak berhak mengkritik pemenang. Sekalipun pemenangnya sombong dan lalim, dengan hidung terangkat, dan memandang rendah saya, saya bisa hanya menanggungnya. Tentu saja, meskipun kepribadian Xiaoping ini sedikit keji, saya harus mengatakan bahwa dia sangat kuat, sangat kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Saya, Bian Haifan, juga dapat dianggap sebagai ahli yang cukup baik tetapi saya masih dikalahkan olehnya dalam beberapa pukulan, tidak mampu membalas sama sekali. Huh, meskipun aku tidak yakin, aku hanya bisa mengatakan bahwa masa depan adalah milik Xiaoping. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku menyarankan semua orang untuk tidak memprovokasi Xiaoping jika kamu menyebabkan bencana besar di masa depan. Dia memiliki ekspresi putus asa di wajahnya, seolah-olah dia tidak percaya diri setelah dikalahkan oleh Xiaoping. Para murid dari sekte lain semuanya gempar. Mereka pernah mendengar reputasi Bian Haifan sebelumnya karena orang ini sangat arogan dan suka menantang sekte lain sambil menamparkan wajah mereka. Mau tak mau ada yang mengatakan bahwa Bian Haifan masih sangat kuat. Berdiri di puncak, meskipun dia tidak terkalahkan, tidak banyak murid baru yang bisa mengalahkannya. Namun ahli seperti itu justru mengaku kalah dan dipukuli hingga ia yakin. Tunggangannya dimakan tetapi dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Dari sini, bisa dibayangkan betapa kejam dan brutalnya Xiaoping. Saya tidak percaya. Apakah Anda mencoba menakuti saya? Mungkinkah orang jenius seperti Hua Yang dan Sian Chang bukanlah lawan Xiaoping? Apakah dia benar-benar kuat? Beberapa orang tidak mempercayainya. Huh, tidak ada yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak mempercayainya. Bocah itu sekuat dan tak terkalahkan. Aku khawatir masa depan akan menjadi era Invincible Xia. Bian Haifan sangat jahat. Ia juga diberi julukan Invincible Xia oleh Xiaoping. Ini adalah julukan yang bisa membunuh hati seseorang. Bisa dibayangkan ketika kata-kata ini keluar, ketidakpuasan para murid dari empat sekte lainnya mencapai puncaknya. Lagi pula, mereka belum melihat kekuatan Xiaoping, jadi bagaimana mereka bisa diyakinkan? 1395 Setelah membaca postingan ini, Xiaoping mengerti apa yang terjadi. Itu pasti ulah Haifan. Dia ingin merusak reputasinya dengan menyanjung Xiaoping. Seperti kata pepatah, semakin tinggi Anda, semakin sulit Anda jatuh. Ketika reputasi Xiao Chen mencapai puncaknya, jika dia gagal sekalipun, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Dia akan diejek oleh semua orang, memberikan pukulan pada Marsial Hartnya. Jika Marsial Hartnya lemah, dia tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini. Niat Haifan jahat. Jadi begitu, Xiaoping menyipitkan matanya. Dengan begitu banyak hal yang terjadi, tidak heran para murid dari empat sekte besar lainnya menatapnya seperti Serigala dan Harimau. Jika bukan karena para tetua di sekitar, mereka akan maju untuk melawannya. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Dia masih kekurangan kebencian, dan ini adalah kesempatan bagus. Nak, ini akibat menyinggung perasaanku, Bian Haifan. Kamu akan menderita nanti. Di kejauhan, Bian Haifan sangat senang dengan dirinya sendiri. Rencananya berhasil, dan Xiaoping telah menjadi incaran semua orang. Dia percaya bahwa dia tidak perlu menabur pertikaian. Xiaoping akan mendapat masalah besar dan menjadi sasaran banyak orang. Namun, dia tetap bersikap low profile, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Lagi pula, jika dia menjadi sasaran Xiaoping yang ganas, dialah yang akan mendapat masalah besar. Setiap orang. Tepat pada saat ini, Xiaoping melangkah maju dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Hah, dia sebenarnya berani melompat keluar. Bian Haifan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Xiaoping akan melompat keluar dengan bodohnya. Tahukah dia bahwa dirinya telah menjadi sasaran kritik publik? Bukannya patuh, dia malah berani keluar dan sombong. Apakah dia mencari kematiannya sendiri? Mendengar ini, para murid dari lima sekte besar memandang Xiaoping, ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Seperti kata pepatah, ular tidak bisa bergerak tanpa kepala, burung tidak bisa terbang tanpa sayap. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pelatihan eksperiensial di Viendish Demon Battlefield ini sangat berbahaya. Viendish Demons ada di mana-mana. Jika kita tidak hati-hati, kita akan dikelilingi oleh Viendish Demons dan mati. Oleh karena itu, pelatihan pengalaman di Viendish Demon Battlefield ini membutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin semua orang. Hanya dengan menggabungkan seluruh kekuatan kita, kita akan memiliki harapan untuk bertahan hidup di Viendish Demon Battlefield. Dia mengutarakan pikirannya. Apa maksudmu? Ini adalah pelatihan pengalaman, dan ini adalah pelatihan pengalaman bersama dari lima sekte besar. Anda ingin memilih pemimpin? Jangan bilang kamu ingin menjadi pemimpin. Banyak orang memandang Xiaoping dengan ekspresi tidak ramah. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Xiaoping menengada ke langit dan menghela nafas, meskipun aku tidak benar-benar ingin menjadi pemimpin, di antara semua murid baru, tidak ada yang lebih cocok daripada aku untuk menjadi pemimpin. Jika bukan aku, lalu siapa lagi? Tentu saja, dia tidak akan melepaskan posisi pemimpinnya. Dia ingin menunjukkan ambisinya. F. Chuck, Bajingan ini benar-benar berani mengatakan itu. Nyalinya terlalu besar. Bian Haifan dan yang lainnya tercengang. Mereka pernah melihat orang-orang yang ambisius sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang tidak menyembunyikan ambisinya sama sekali. Dia sangat mendominasi, secara langsung mengatakan bahwa dia ingin menjadi pemimpin mereka di depan begitu banyak favorit surga. Faktanya, sejak kemunculan Viendish Demon Battlefield, mereka telah mengalami pengalaman pelatihan berkali-kali. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka ingin menjadi pemimpin dari lima sekte besar, memimpin masa. Lagi pula, murid dari lima sekte besar mana yang tidak jenius? Siapa di antara mereka yang tidak sombong dan sulit diatur? Bagaimana mereka bisa mau tunduk pada orang lain? Mulut Ku R. dan murid sekte Qian Kun lainnya bergerak-gerak. Mereka tidak menyangka siaping akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Adapun sesepuh dari lima sekte besar, mereka berdiri di samping dan tidak mengatakan apapun. Mereka memperhatikan dengan penuh minat. Tidak cocok bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertarungan antar murid baru. Mereka hanya bisa menonton dari samping. Selama tidak ada masalah besar, mereka tidak akan ikut campur. Omong kosong, kamu ingin menjadi pemimpin murid baru dari lima sekte besar. Mengapa kamu tidak pergi dan makan seks? Kamu ingin menjadi pemimpin murid baru di depan semua orang. Lelucon yang luar biasa. Mungkinkah sekte Qian Kun Anda ingin menindas kami empat sekte besar? Anda ingin menjadi pemimpin dari lima sekte besar? Berhentilah bermimpi. Bahkan jika kita benar-benar harus memilih seorang pemimpin, itu akan menjadi murid dari sekte Lingyunku. Omong kosong, sekte terbang abadiku adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi pemimpin. Kalian semua, enyahlah. Menurutmu di mana kalian memperlakukan sekte Guiyuanku? Huff, sekte lima elemen adalah sekte terkuat. Anda hanya perlu mendengarkan kami dengan patuh. Para murid dari empat sekte besar tertawa dingin. Tak satu pun dari mereka mau tunduk pada yang lain. Bahkan jika mereka benar-benar harus memilih pemimpin murid baru dari lima sekte besar, mereka merasa hanya sekte mereka sendiri yang cocok. Bahkan jika Anda benar-benar menjadi pemimpin murid baru dari lima sekte besar, ini adalah latihan. Ada peringkatnya. Bagaimana kontribusinya dihitung? Seseorang bertanya. Siaping berkata tanpa basa-basi, saya yang pertama. Ini sudah ditentukan sebelumnya dan tidak bisa dihindari. Sedangkan untuk peringkat lainnya, Anda dapat memilih sendiri. Lagipula tidak ada perbedaan. Enyahlah. Seseorang segera memarahi, kamu pikir kamu ini siapa? Kompetisi bahkan belum dimulai dan Anda ingin menentukan tempat pertama. Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di empat sekte besar kita? Kami memiliki banyak orang di sini yang dapat menangani Anda. Jangan terlalu sombong. Dia menatap Siaping dengan marah. Jelas, dia marah dengan kata-kata arogan Siaping. Kompetisi bahkan belum dimulai dan Siaping sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menentukan tempat pertama. Peringkat lainnya dapat dipilih oleh mereka. Apa maksudnya ini? Dia terlalu meremehkan mereka. Apakah dia mengira dia sudah tak terkalahkan? Ada begitu banyak murid yang hadir tetapi tidak satupun dari mereka yang cocok dengannya. Ada apa? Kamu tidak yakin? Siaping melirik ke samping. Orang-orang sepertimu? Aku bisa melawan 20 dengan satu tangan. Tidak. 10. 20 agak sombong. Apa? Para murid baru yang hadir sangat marah. Siaping ini sangat arogan. Dia bahkan mengatakan bahwa agak arogan melawan 20 orang dengan satu tangan. Mungkinkah melawan 10 itu tidak sombong? Seberapa ingin bajingan ini memandang rendah mereka sebelum dia melepaskannya? Ini. Bian Haifan memamerkan giginya dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Ia merasa apa yang dilakukannya sebelumnya tidak ada gunanya. Dia tidak perlu menabur perselisihan. Bocah ini telah mengambil inisiatif untuk mengadili kematian dan bahkan memprovokasi dia di depan banyak orang. Sekalipun orang ini adalah murid seorang Sein, dia tidak bisa menahan kemarahan orang banyak. Siaping, sekte lima elemen kami memiliki niat baik. Kami akan mengajarimu dan melihat apakah kamu bisa menjadi pemimpin dari lima sekte besar. Jika kamu ingin menjadi pemimpin, henyahlah jika kamu tidak memiliki kekuatan. Orang itu tidak tahan lagi. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Dia melompat keluar dan melayang ke udara, niat membunuhnya meledak. Engah. Dalam sekejap, pedangki yang tak berbentuk menebas dari tangannya. Pedangki ini panjangnya beberapa kilometer. Saat ia tersapu, sepertinya ia akan membelah langit menjadi dua saat ia membelah kepala Siaping. Semua orang terkejut. Murid baru dari sekte lima elemen ini tidaklah sederhana. Kekuatannya telah mencapai tahap awal dari alam pemurnian harta karun. Teknik pedangnya sangat hebat. Satu tebasan pedangnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meraih dengan tangannya. Pedangki langsung hancur. Kemudian, dia menamparkan dari langit seperti telapak tangan raksasa kuno. Ah. 1396. Kaka senior Ju. Melihat ini, orang-orang dari sekte lima elemen terkejut. Mereka segera naik untuk membantu Ju Xin Liang keluar dari lubang yang dalam. Mereka memberinya beberapa pelet obat penyembuh dan menstabilkan kondisinya. Hati para murid dari sekte lain berdetak kencang ketika mereka melihat serangan telapak tangan ini. Sungguh kemampuan dewa seni bela diri yang menakutkan. Menurutku ini adalah telapak tangan penghancur tablet yin yang agung yang terkenal dari sekte Qian Kun. Rumor mengatakan bahwa Xia Ping memahami telapak tangan penghancur tablet yin yang yang tidak bisa dikuasai oleh para jenius dari sekte langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya Dark North Saint menyukai dia dan menjadikannya sebagai murid terakhirnya. Seperti yang diharapkan dari teknik tertinggi sekte langit dan bumi. Ju Xin Liang itu dapat dianggap jenius dalam jalur pedang dan teknik pedangnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Qi pedangnya melonjak ke awan tetapi dia masih tidak bisa memblokirnya. Telapak tangan ini. Pedang qinya langsung hancur dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Kekuatan yin dan yang menyatu seperti batu kilangan. Ketika hancur, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua teknik. Energi pedang normal akan hancur seketika. Orang ini tidak pantas mendapatkan reputasinya. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Para murid dari empat sekte besar memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan Ju Xin Liang, yang berada pada tahap awal pembuatan harta karun, dihempaskan ke tanah tanpa kemampuan untuk melawan. Diperkirakan di antara murid-murid dari berbagai sekte, sangat sedikit yang bisa mengalahkan Xia Ping, jarang sekali seperti bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Namun, mustahil bagi mereka untuk menerima Xia Ping sebagai pemimpin murid baru dari lima sekte besar. Berengsek! Ju Xin Liang mengedarkan qi di tubuhnya dan hampir tidak menyembuhkan sebagian lukanya. Dia tidak mau menerima ini, tetapi ketika dia memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, dia masih merasa takut dan tubuhnya gemetar. Saat itu, dia merasa seperti melihat leluhurnya di tepi sungai. Telapak tangan itu menutupi langit dan mengunci qinya. Sepertinya tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak bisa lepas dari kekuatan telapak tangan ini. Dia seperti seekor nyamuk yang ditangkap oleh tangan besar itu dan dihempaskan ke tanah seperti bola. Jika Xia Ping tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan hancur menjadi debu. Siapa lagi yang tidak mau menerima ini? Ayo! Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya seperti seorang master tak terkalahkan yang memandang rendah dunia. Saudara Xia, saya, Meng Yun Xiao, adalah orang pertama yang tidak yakin. Saya ingin meminta bimbingan dari Anda. Segera, seorang pemuda berpakaian putih terbang keluar. Mengendarai awan, dia tiba di depan Xia Ping dalam sekejap. Meng Yun Xiao dari Sekte Ling Yun. Semua orang langsung mengenali identitas sebenarnya dari pemuda berjubah putih ini. Yang mengesankan, dia adalah murid baru terkuat dari Sekte Ling Yun generasi ini, pembangkit tenaga listrik di puncak penempaan artefak. Benar saja, pihak lain tidak bisa menahan diri dan melompat keluar. Namun, hal ini sudah diduga. Jika tidak ada yang berani melawan Xia Ping, bukankah itu berarti generasi murid ini ditindas oleh Xia Ping? Jika itu masalahnya, Sekte Ling Yun tidak akan punya wajah lagi. Selain itu, banyak orang tahu bahwa Meng Yun Xiao sangat menakutkan. Dia telah mengolah tubuh Mystic Cloud, dan kekuatannya sangat kejam. Haha, jika ini pertarungan, aku, Xia An Chang, tidak akan kalah dari siapapun. Seorang pria kekar melompat keluar dari kerumunan dan mendarat di tanah seperti meteor. Dengan bunyi gedebuk, dia menciptakan kawah besar. Berdiri di tanah, dia tampak seperti raksasa. Tingginya 3,5 meter dan seluruh tubuhnya ditutupi otot seperti batu. Dia memancarkan tekanan dari gunung yang menjulang tinggi dan tak terduga. Murid Bu Yuan Sekte, Xia An Chang. Banyak orang terkejut. Budidaya Xia An Chang juga telah mencapai puncak penempaan artefak. Dia adalah murid baru terkuat dari Sekte Gu Yuan. Dia telah membentuk tubuh batu dan mampu mengendalikan kekuatan elemen tanah. Dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan elemen tanah. Bagaikan raksasa batu, dia mempunyai kekuatan untuk membawa gunung. Untuk mengolah dan memahami kekuatan bumi, ia membentuk tubuh batu. Dia telah memindahkan 108 ribu gunung dengan tangan kosong dan secara paksa mengubah pegunungan di sebuah planet. Jika kamu ingin menjadi pemimpin murid baru dari lima Sekte, pernahkah kamu bertanya kepadaku, Hua Yang? Siapa yang dapat memblokir seranganku? Saat itu, seorang pria yang mengenakan singlet berjalan keluar tanpa alas kaki. Dia membawa pedang hitam di punggungnya dan memancarkan aura yang mendominasi. Berdiri di tanah, dia seperti pedang lebar yang menembus awan. Dia mengandungki emas dan sangat tajam. Tampaknya jika seseorang melihatnya dalam waktu lama, bahkan jiwanya pun akan tertusuk. Bahkan bebatuan, debu, dan bebatuan di tanah sepertinya terkorosi oleh kiemas yang dipancarkannya dan berubah menjadi potongan logam. Inilah kekuatan yang dapat mengubah dunia. Hua Yang dari sekolah lima elemen. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Bahkan murid baru terkuat dari sekolah lima elemen, Hua Yang, pun keluar. Orang ini juga berada di puncak penempaan artefak. Dikatakan bahwa dia memiliki tubuh elemen logam terkuat dan telah membentuk tubuh berlian. Bisa dikatakan tubuhnya seperti sepotong logam yang telah ditempar atusan bahkan ribuan kali. Dia memiliki kendali luar biasa atas kekuatan elemen logam. Ditambah lagi, dia adalah seorang pendekar pedang dan menguasai teknik pedang. Kekuatan teknik pedangnya seperti dewa. Di sekolah lima elemen, dia bisa mengalahkan semua orang di sekolah lima elemen hanya dengan satu pedang. Haha, aku tidak menyangka kakak Hua, kakak Si, dan kakak Meng semuanya akan keluar. Bagaimana mungkin aku, Lipo Wang, melewatkan jamuan makan seperti ini? Segera, seorang pemuda berbaju cian terbang keluar dari kerumunan. Seperti burung raksasa, dia terbang dengan ringan dan mendarat di tanah. Tubuhnya memancarkan aura yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan dunia dan melangkah ke alam menyatu dengan dunia. Mereka tidak melihatnya melakukan apapun. Dia hanya berdiri di tempatnya dan memancarkan aura yang tak tergoyahkan. Seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan energi lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya dan melihat ilusi dunia. Lipo Wang dari sekolah terbang surgawi. Banyak orang terkejut. Bahkan murid baru terkuat dari Flying Celestial School, Lipo Wang, pun keluar. Budidayanya juga telah mencapai puncak penempaan artefak. Lebih penting lagi, kekuatan Lipo Wang tidak dapat diduga. Dia telah membentuk tubuh rohani. Dikatakan bahwa tubuh seperti ini sangatlah istimewa. Ia dapat berkomunikasi dengan roh dan berkomunikasi dengan kekuatan dunia. Ia dapat menembus semua ilusi dan membuat kemajuan pesat dalam kultivasi. Seolah-olah dia memiliki hati yang terdiri dari tujuh makanan lesat. Lipo Wang juga merupakan murid terakhir dari Saga of the Flying Celestial School. Pada saat ini, murid baru dari lima sekte besar merasa tercekik. Hua yang dari sekolah lima elemen, Sian Chang dari sekolah Guiyuan, Lipo Wang dari sekolah terbang surgawi, Meng Yun Xiao dari sekolah Ling Yun, dan Xia Ping dari sekolah langit dan bumi. Pada dasarnya, murid baru dari lima sekte besar berkumpul. Selain itu, para murid dari empat sekte besar berperang melawan Xia Ping dari sekolah langit dan bumi. Pemandangan seperti itu sangat jarang terjadi. Hanya sedikit dari kalian. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada di antara kalian yang bisa menerobos ke alam api sejati. Kalian hanya berada di puncak alam penempaan artefak. Bahkan jika kalian berempat bekerja sama, apa yang dapat kalian lakukan? Namun, karena kamu berani melompat keluar dan menantangku, kamu punya keberanian. Kamu berbeda dari sampah itu. 1397 Ayam atau anjing Mendengar ini, ekspresi Hua Yang, Si An Chang, Meng Yun Xiao dan Li Po Wang berubah. Mereka tidak menyangka bahkan mereka berempat pun tidak bisa menakutinya. Beraninya dia sombong dan menyebut mereka ayam atau anjing. Bukankah dia terlalu meremehkan mereka? Berat, kamu terlalu sombong. Kalau begitu, biarkan aku melihat kemampuanmu. Dalam sekejap, Si An Chang menyerang. Dengan sebuah pukulan, seolah-olah seluruh energi bumi di dunia dikendalikan olehnya. Seni Mistik, Tinju Ibu Pertiwi Semua orang di sekitar langsung merasakan dunia berguncang. Seolah-olah energi di dunia ini akan meledak. Raksasa batu muncul dari kedalaman bumi. Energi bumi yang tak terbatas melonjak, ingin mengubah segala sesuatu di dunia menjadi kekacauan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Semua orang tercengang. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan mengerikan di tubuh Si An Chang. Dia jelas hanya manusia, tapi seolah-olah ada raksasa purba yang hidup di tubuhnya. Pukulan itu memiliki kekuatan untuk membawa gunung. Seolah-olah ribuan gunung runtuh. Apapun itu, itu akan berubah menjadi debu. Ini adalah kekuatan murni dari kekuatan. Meski terlihat sederhana, namun tak tertandingi. Ini adalah kekuatan yang mengerikan dari tubuh batu. Siaping melihat pukulan ini dengan tenang. Matanya tenang seperti danau kuno, tanpa riak apapun. Dia mengulurkan tangannya dan ditelapak tangannya, Yin Yang, delapan trigram, sembilan istana, del muncul. Di antara langit dan bumi, energi Yin dan Yang yang tak terbatas berkumpul di pusat formasi, membentuk batu kilangan kekacauan raksasa. Seluruh tubuhnya seperti dewa kuno yang keluar dari kekacauan. Dong. Begitu saja, dia menangkap tinju yang terbentuk dari kekuatan bumi dengan tangan kosong. Kekuatan ratusan ribu gunung seketika berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak, seolah-olah telah dilenyapkan oleh Chaos Milstone. Tuhanku. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Ini adalah telapak tangan penghancur tablet Yin yang hebat. Mengalahkan Jusin Liang sebelumnya hanyalah ujian kecil. Inilah kekuatan sebenarnya dari seni mistik ini. Tangan pemecah tablet Yin yang besar adalah teknik pamungkas dari fraksi langit dan bumi. Ini adalah kartu truf dari leluhur fraksi langit dan bumi. Dengan satu serangan telapak tangan, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang. Xia Ping benar-benar berhasil dalam mengolahnya. Seberapa kuat si ancang, dia telah memadatkan tubuh batu dan merupakan putra bumi. Seni mistik seni bela dirinya, tinju ibu pertiwi, adalah kondensasi kekuatan bumi dalam radius seribu mil, lalu menyatukannya untuk membentuk serangan pamungkas. Pukulan ini dapat menghancurkan bumi, setara dengan ribuan gunung runtuh. Orang biasa akan hancur menjadi debu. Namun kini, anak ini justru menangkapnya dengan tangan kosong dan mengubah kekuatan bumi yang tak terbatas menjadi ketiadaan. Ini terlalu menakutkan. Seberapa kuatkah Xia Ping ini? Apalagi ini baru permulaan, anak ini belum menggunakan kekuatan penuhnya. Murid baru dari lima sekte besar semuanya terkejut berulang kali. Mereka merasa kompetisi baru saja dimulai, namun sudah melebihi imajinasi mereka. Mereka bahkan tidak berada dalam dimensi yang sama dengan monster ini. Tidak hanya murid-murid baru ini, tetapi banyak dari para tetua juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka bisa merasakan potensi tak terbatas dari tubuh Xia Ping, seolah-olah dia adalah orang suci tak terkalahkan yang berjalan di dunia fana. Di masa depan, mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai ranah seni bela diri, atau bahkan melampauinya. Kakak Si, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, Hua yang dari sekte lima elemen juga mulai bergerak. Dia bisa merasakan bahwa si An Chang sendiri bukanlah tandingan Xia Ping. Jika mereka saling bertukar pukulan lagi, si An Chang mungkin akan dipukuli setengah mati. Seni Mistik Sabredao, 7 Gaya Pembukaan Langit Dia segera mengaktifkan tubuh intan, dan heptaki emas langit dan bumi yang tak ada habisnya diserap ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi tubuh intan yang mencolok, dan pedang ki saling bersilangan. Dia memegang pedang hitam di tangannya, dan dengan tebasan, kekosongan itu sepertinya telah terbelah. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Dan masing-masing Sabredao sepertinya telah melahirkan ribuan Master Sabredao. Setiap Master Sabredao memegang pedang panjang di tangan mereka, dan menampilkan seni rahasia Sabredao yang tak terhitung jumlahnya, menutupi segalanya. Saber ki ini juga mengandung golden heptaki yang kuat, dan bersama dengan tubuh intan Hua yang, rasanya seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Pedang ki sangat tajam sehingga cangkang baja Mika kapal perang pun akan mudah dipotong-potong. Sayap gagak emas neraka. Dalam sekejap, Siaping segera meledakan tubuh gagak emas infernal, dan sepasang sayap muncul di punggungnya. Yang satu berwarna emas, dan yang lainnya berwarna hitam. Kedua sayapnya dipenuhi dengan primordial runes. Semuanya terkondensasi dari api gagak emas infernal, dan saat muncul, mereka langsung meledak setinggi puluhan kaki. Api yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan menyapu hingga puluhan mil. Ledakan. Kemunculan sayap gagak emas infernal saja sudah menimbulkan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah langit sedang terkoyak, dan semburan api mengalir ke segala arah. Bang, bang, bang. Dalam kehampaan, pedang ki yang datang ke arah Siaping langsung terguncang menjadi bubuk ketika bersentuhan dengan semburan api. Golden heptaki yang tak ada habisnya juga dibakar menjadi besi cair. Dengan cipratan, sejumlah besar logam cair jatuh dari langit, menetes ke tanah, dan segera melelekan tanah, seolah-olah telah berubah menjadi magma. Mundur, cepat mundur. Wajah para murid baru dari lima sekte berubah. Mereka bisa merasakan teror kobaran api. Jika mereka bersentuhan dengan sedikit saja, seluruh tubuh mereka akan terbakar menjadi abu. Mereka mempertaruhkan nyawa dan segera mundur sejauh puluhan mil, kalau-kalau mereka terjebak dalam baku tembak. Banyak murid yang masih memiliki ketakutan, karena saat mereka mundur dengan cepat, tetesan api berjatuhan, menetes ke tanah tempat mereka berdiri. Hanya dalam waktu sekejap, tanah telah berubah menjadi lautan api, terbakar sangat panas bahkan batu setinggi setengah manusia pun dengan cepat terbakar menjadi magma, mengalir kemana-mana dan mengepul panas. Ini adalah kekuatan api mistik. Banyak mata para tetua bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu betapa mengerikannya api ini. Hanya dengan melahap semua jenis api mistik di dunia barulah kekuatan api di tubuh mereka menjadi begitu menakutkan. Jika seseorang tidak memiliki cara untuk melawan, api mistik saja sudah cukup untuk membakar musuh menjadi abu. Ambil ini. Siaping meluruskan telapak tangannya, dan telapak tangannya berubah menjadi pedang, menebas si ancang dan huayang. Di bawah tebasan tangannya, tanda langit muncul. Seolah-olah tebasan itu bisa membelah ruang, meninggalkan bekas di kehampaan. Tanda seperti itu sangat mengejutkan, seolah-olah terhubung dengan kedalaman kehampaan, beresonansi dengan dunia. Tubuhnya juga melonjak dengan kekuatan api yang mengerikan, yang berubah menjadi pedang yang menyala-nyala. Saat berada di udara, tiba-tiba ia berubah menjadi burung yang menyala-nyala, terbang menuju keduanya. Oh tidak. 1398. Bang. Kekuatan tebasan ini terlalu mengerikan. Bahkan ruangnya bergetar ratusan ribu kali. Itu mendarat di si ancang dan huayang, langsung menghancurkan seni dewa pertahanan mereka. Bahkan kekuatan api yang mengerikan meresap ke dalam tubuh mereka, ingin membakar setiap sel mereka. Mereka merasa seperti berada di tengah lautan api neraka dan disiksa. Nasibnya lebih buruk daripada kematian. Siaping, jangan sombong. Saat ini, Lipo Wang akhirnya mulai bergerak. Melihat si ancang dan huayang dalam bahaya, dia tidak ingin siaping terus bersikap sombong, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya. Kemampuan surgawi jalur bela diri, elemen campuran delapan tangan penyebar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi delapan angka. Ada yang terampil menggunakan pedang, ada yang terampil dengan pedang, ada yang terampil dengan tinju, ada yang terampil dengan telapak tangan, ada yang terampil dengan kaki, ada yang terampil dengan tombak, ada yang terampil dengan tombak, dan ada pula yang terampil dengan jari. Setiap sosok berada di puncak alam pemurnian harta karun. Kemudian, mereka berkumpul dan berubah menjadi kekuatan elemen campuran. Seolah-olah semua energi kacau di dunia telah berkumpul dan menciptakan pusaran air. Kekuatan ini segera mendarat pada energi pedang yang menyala-nyala, dan mengenai titik lemah apinya. Seolah-olah berat 4 on setelah berkurang menjadi nol. Bang, bang, bang. Segera, energi pedang yang menyala di udara hancur menjadi ketiadaan dan menghilang dari dunia. Si An Chang dan Hua yang memandang Lipo Wang dengan penuh rasa terima kasih. Jika Lipo Wang tidak bergerak, mereka akan terluka parah. Hem, lumayan. Siaping mengangkat alisnya dan hanya menatap Lipo Wang. Saudara sia, kamu memang sangat luar biasa. Namun, di hadapan mata psikisku, semua seranganmu tidak ada gunanya. Aku bisa melihat semua yang kamu lakukan. Lipo Wang sangat arogan. Tampaknya ada formasi mendalam dan misterius jauh di dalam matanya. Ada cahaya kemasan samar yang sepertinya terhubung dengan dunia dan menembus ruang. Dia bisa melihat garis padat di udara. Ini adalah mata psikisnya, yang mampu menyimpulkan dan menghitung segalanya. Seolah-olah dia bisa meramalkan masa depan. Musuh manapun yang berdiri di depan matanya tidak akan bisa menyembunyikan rahasia apapun. Tidak berguna. Anda menganggap mata Anda terlalu tinggi. Siaping mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap, dia sepertinya telah melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa, melebihi kecepatan suara. Tanpa suara, dia tiba di hadapan Lipo Wang dan meninju. Dia ingin membunuh Lipo Wang dengan pukulan yang menggelegar. Terlalu cepat. Para murid dari lima sekte besar semuanya terkejut. Kecepatan seperti ini sungguh luar biasa cepat. Bahkan indra ketuhanan mereka tidak dapat menangkapnya. Itu tidak bersuara dan tidak meninggalkan jejak apapun. Menghadapi kecepatan seperti itu, tidak ada yang bisa menahannya. Haha, Kakasya, kamu menyukainya. Menghadapi kecepatan Siaping, Lipo Wang tidak hanya tidak panik, tetapi sebenarnya cukup senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah dia sudah meramalkan bahwa Siaping akan tertipu oleh tipuannya. Segel itu untukku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di samping Siaping. Itu adalah Meng Yun Xiao dari sekte Ling Yun. Dia telah berubah menjadi tubuh awan dan kabut, bersembunyi di kehampaan dan menunggu di samping Lipo Wang. Dia telah menunggu untuk memberikan pukulan fatal pada Siaping. Kemampuan mistik seni bela diri, kunci kabut awan bawaan. Siaping segera menggunakan salah satu kekuatan ilahi terkuatnya. Tubuhnya memancarkan aura kabut yang megah. Itu tidak berbentuk dan tidak berwujud. Gumpalan kabut berubah menjadi rantai keteraturan dan menutupi tubuh Siaping dalam sekejap. Hmm. Siaping mengangkat alisnya. Dia segera melihat kabut tak berujung di langit berkumpul di sekitar tubuh Meng Yun Xiao dan berubah menjadi rantai besi. Dalam sekejap, keempat anggota tubuhnya terkunci, seolah-olah dia telah disegel. Terlebih lagi, rantai yang terbentuk oleh kabut sangat kokoh. Mereka sepuluh kali lebih kuat dari Bajamika. Bahkan jika seekor anak binatang dewa dikurung oleh kabut, ia tidak akan bisa bergerak. Begitu, kamu sudah lama bersembunyi di samping Lipo Wang. Siaping mengangguk. Meng Yun Xiao berkata dengan bangga, itu benar. Saudara Li dan saya bekerja sama untuk memasang jebakan ini untuk memikat Anda ke dalam perangkap kami. Begitu Anda terkena rantai kabut alami saya, bahkan jika Anda memiliki garis keturunan raksasa kuno, Anda akan tetap terkena. Tidak bisa melarikan diri. Faktanya, semakin kuat Anda, semakin kuat pula daya ikatnya. Siaping, kamu kalah kali ini. Hilang, lelucon yang luar biasa. Apakah kamu pikir aku tidak menyadari kamu sedang menyergap di samping Lipo Wang? Siaping berkata dengan tenang. Tapi aku sengaja melakukannya. Aku ingin kamu merasakan keputusasaan dan kekuatan yang tak tertandingi. Gemuruh. Pada saat ini, aura sepuluh kali lebih menakutkan dari sebelumnya muncul dari tubuh Siaping. Jantungnya berdebar seperti genderang perang. Setiap pukulan dapat menghancurkan baja, menyebabkan darah para penggarap di sekitarnya mendidih dan hampir muntah darah. Ini adalah detak jantung gagak emas neraka. Garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya benar-benar terstimulasi. Seratus ribu sel bergetar dan energi api yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Dengan Siaping sebagai pusatnya, nyala api emas yang mengerikan meledak. Di kedalaman kehampaan, gambar gagak emas neraka muncul, seperti matahari terbit ke langit. Aura semacam ini dapat menyapu bersih semua setan dan hantu di dunia. Tidak bagus. Cepat, kita tidak bisa membiarkan dia menggunakan kekuatan penuhnya. Hentikan dia segera. Kalau tidak, kita pasti kalah. Ekspresi Lipo Wang berubah drastis. Mata psikisnya menghitung dengan gila-gilaan, dan jumlah di tubuh Siaping meningkat secara eksponensial. Namun jumlahnya mencapai titik ekstrim. Kemampuan berhitung Lipo Wang saja tidak cukup. Itu di luar imajinasinya. Bola matanya mendidih dan hampir meledak. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti kalah. Mendengar ini, Meng Yun Xiao, Si An Chang, dan Hua yang segera bergerak. Mereka semua jenius, jadi mereka tidak perlu mengatakan apapun. Mereka segera menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang Siaping. Bodoh. Siaping maju selangkah dan menginjak kekosongan. Dengan ledakan, energi api yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan langit bergetar. Rantai awan yang mengikatnya langsung terbakar menjadi abu. Bagaimana kekuatan awan dan kabut bisa menahan kekuatan api infernal Golden Crow? Semuanya akan menjadi ketiadaan oleh nyala api ini. Gagak emas dari cakar neraka. Dia berdiri di tempatnya dan mencakar mereka berempat. Cakar ini sangat menggemparkan, seolah-olah seluruh langit dicengkram oleh cakar ini. Di alam luar, banyak bintang yang gemetar, seolah gemetar di bawah cakar ini. Energi alam langit dan bumi membentuk pusaran, dan kekuatan langit dan bumi dicengkram oleh cakar tersebut. Kemudian, ia berkumpul, memadat menjadi satu, dan meledak ke segala arah. Ini sudah berakhir. Lipo Wang dan yang lainnya putus asa. Mereka merasakan dunia menjadi gelap dan semua cahaya menghilang. Seolah-olah energi langit dan bumi dihancurkan oleh cakar ini. 1399. Cukup. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, menembus udara dan menyapu dunia, menekan alam semesta. Dong. Sebuah tangan besar mengulurkan dan memukul Golden Hell Crow Clow. Ruang segera membeku, dan semua energi berubah menjadi ketiadaan, menghilang secara diam-diam. Orang yang bergerak adalah Penatua Kesengsaraan Petir. Dia adalah Penatua Sekte Terbang Abadi. Ketika dia melihat Lipo Wang dan yang lainnya dalam bahaya, dia tidak bisa lagi menahan diri dan segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka. Jika tidak, akan menjadi lelucon jika para jenius sekte tersebut jatuh sebelum pelatihan pengalaman di medan Perang Iblis Viendis dimulai. Xia Ping sudah memperkirakan hal ini sejak lama, jadi dia tidak panik. Saat Elder bergerak, dia mundur beberapa kilometer untuk menghindari terjebak dalam gelombang kejut. Penatua Su. Lipo Wang memandang dengan penuh rasa terima kasih pada Penatua Sekte Terbang Abadi ini. Untungnya, dia bergerak tepat waktu. Kalau tidak, meski mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pelatihan pengalaman di Viendis Demon Battlefield? Meng Yun Xiao dan yang lainnya merasakan ketakutan yang masih melekat di hati mereka. Awalnya, mereka mengira kemenangan ada di genggaman mereka. Siapa yang mengira Xia Ping begitu ganas? Bahkan dalam situasi satu lawan empat, dia masih bisa mengalahkan mereka. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Jika ada hal lain, kita bisa membicarakannya setelah Medan Perang Iblis Viendis dibuka. Bagaimana menurut Anda, Penatua Sekte Terbang Abadi memandang Xia Ping? Dia tampak ramah di permukaan, tetapi hatinya sangat frustrasi. Ini karena tindakan Xia Ping telah menyebabkan Flying Immortal Sek kehilangan muka. Bagaimana suasana hatinya bisa bagus? Jika bukan karena Xia Ping adalah murid Dark North Saint, dia akan menamparnya sampai mati. Baiklah, karena Tetua telah bergerak, tidak bisa dimaafkan jika aku tidak memberinya muka. Namun, setelah pertempuran ini, kamu harusnya tahu siapa bosnya. Xia Ping berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Di antara murid baru dari lima sekte besar, aku, Xia Ping, adalah yang terkuat. Siapa yang tidak yakin? Dia mengalihkan pandangannya ke murid baru dari empat sekte besar, memandang rendah dunia. Berengsek. Ketika murid dari empat sekte besar mendengar ini, mereka merasa sangat cemberut. Namun, mereka tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, bahkan ketika Lipo Wang dan para jenius lainnya bekerja sama, Xia Ping dengan mudah mengalahkan mereka. Tidak peduli betapa marahnya mereka, mereka bukan tandingan Xia Ping. Apakah mereka benar-benar menantang Xia Ping? Saat itu, mereka juga akan dikalahkan. Kalau begitu, akan lebih memalukan. Lebih baik tidak berkata apa-apa. Sepertinya tidak ada orang lain yang berani menantangku. Jika itu masalahnya, aku akan menjadi pemimpin murid baru dari lima sekte besar dan memimpin kerumunan. Saya rasa tidak ada di antara kalian yang keberatan, bukan? Xia Ping melanjutkan. Mendengar ini, seseorang langsung meledak. Xia Ping, berhentilah bermimpi. Kamu ingin menjadi murid nomor satu dari lima sekte besar. Kamu ingin menjadi pemimpin dan memerintah lima sekte besar. Kamu belum memenuhi syarat. Mereka dapat mengakui bahwa Xia Ping adalah eksistensi terkuat di antara para murid baru, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengakui bahwa Xia Ping adalah pemimpin murid baru dari lima sekte besar. Lagi pula, jika hal seperti ini menjadi kenyataan, bukankah itu berarti fraksi Qian Kun adalah pemimpin dari empat sekte besar lainnya dan akan mampu menekan mereka. Ini terkait dengan kehormatan sekte, jadi mustahil bagi mereka untuk menyetujui masalah konyol seperti itu. Banyak tetua sekte memiliki ekspresi jelek di wajah mereka ketika mendengar ini. Xia Ping ini benar-benar ambisius dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Saya akui kamu sangat kuat. Namun, kamu masih jauh dari menjadi pemimpin. Huh, jika kamu ingin menguasai lima sekte besar, itu bukan hanya kekuatan. Kamu juga membutuhkan karakter, pengaruh, dan sebagainya. Tindakanmu tidak dapat meyakinkan kami. Itu benar, itu benar. Selain itu, ini adalah pelatihan berdasarkan pengalaman di Medan Perang Iblis Viendis. Ini adalah kompetisi siapa yang bisa membunuh Iblis paling jahat. Terkadang, yang terkuat mungkin bukan yang terkuat. Itu juga tergantung pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Semua murid sekte Ling Yun tidak yakin, menolak mengakui Xia Ping sebagai pemimpin. Tidak mengakuiku sebagai pemimpin. Jika Anda menghadapi bahaya apapun di Medan Perang Iblis Viendis dan meminta bantuan saya, saya tidak akan menyelamatkan Anda. Anda harus mempertimbangkan hal ini dengan cermat. Kata Xia Ping. Selamatkan pantatku. Orang tua ini adalah seorang kultifator tingkat pemurnian harta karun. Aku mempunyai senjata roh tingkat medial. Membunuh Iblis jahat itu seperti memotong rumput. Mengapa aku membutuhkanmu untuk menyelamatkanku? Sialan delapan belas generasi nenek moyangmu. Apakah kamu mencoba memanfaatkanku? Bahkan jika orang tua ini meninggal, saya tidak akan meminta bantuan Anda. F Asterisk King Sekte Kiankun, kamu terlalu meremehkan kami. Empat sekte besar kami tidak pernah kalah dari siapapun. Kelompok orang ini sangat marah. Mereka semua jenius dari sekte Sein Peringkat dan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan berani berpartisipasi dalam pelatihan pengalaman di Medan Perang Iblis Viendis. Bahkan jika hanya ada satu dari mereka, mereka akan bisa berjalan dengan bebas di Medan Perang Iblis Viendis. Oleh karena itu, mengapa mereka membutuhkan bantuan siaping? Ini terlalu meremehkan mereka. Apa dia mengira mereka adalah anak-anak yang perlu dijaga? Pada saat ini, hati mereka merasa sangat cemberut. Mereka berharap bisa segera memberi pelajaran pada siaping dan membuktikan kekuatan mereka. Siaping, kembalilah. Medan Perang Iblis Viendis akan segera dimulai. Seorang tetua Sekte Kiankun segera mendesak siaping untuk kembali. Dia melihat wajah para tetua dari empat Sekte Besar lainnya sehitam arang. Sepertinya mereka akan mundur. Meskipun dia merasa sangat bahagia saat melihat orang-orang dari Sekte Lingyun begitu marah namun tidak berdaya, bukanlah lelucon jika dia memicu kemarahan mereka. Lebih baik berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Di kejauhan, Ye Mengyao juga termasuk di antara murid Sekte Lingyun. Dia sudah menjadi tetua dari Sekte Lingyun. Kekuatannya tidak kalah dengan generasi tua. Oleh karena itu, dia ikut juga. Dia memandang siaping dengan ekspresi aneh. Dia merasa bahwa siaping benar-benar bajingan, membuat marah orang lain sampai mati. Namun, dia merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan terhadap karakter seperti ini. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa dia terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, itu adalah penipu ulung. Dia sangat jahat sehingga dia bahkan tidak mau melepaskan anak-anaknya. Bagaimana dia bisa menjadi murid seorang sage? Tidak peduli apapun yang terjadi, sebagai murid seorang sage, dia tetap harus memiliki gaya dan wajah tertentu. Ya, pena tua, siaping menganggup dan segera kembali ke kam Sekte Kiankun. Orang-orang dari Sekte lain juga menghela nafas lega. Ini akhirnya berhenti merugikan orang lain. Men, ayo buka medan perang Iblis Viendis. Para tetua dari lima Sekte besar saling bertukar pandang dan menganggup. Mereka segera mengambil tindakan dan mengeksekusi keseniannya. Ledakan. Dalam sekejap, pemberitahuan emas raksasa muncul di udara. Seolah-olah itu terukir di udara, memancarkan aura yang tak terlukiskan yang menyatu dengan dunia. Seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Kata-kata kuno yang padat segera muncul di pemberitahuan emas. Setiap kata sepertinya mengandung kekuatan misterius. Ketika banyak kata kuno digabungkan menjadi satu, mereka membentuk sebuah dunia. Siaping dan yang lainnya segera mengangkat kepala dan menoleh. Ketika mereka melihat pemberitahuan emas ini, mereka langsung merasa sangat terkejut. Mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dan dahsyat yang seolah-olah menguasai alam semesta. 1400 Ini adalah alat suci, peringkat misteri surgawi. Suara seorang tetua terdengar. Ia bertugas memantau seluruh medan perang Iblis Viendis. Ia dapat memantau situasi seluruh medan perang dan membuat prediksi. Ia juga berisi kekuatan dunia. Segera kirim seutas indra spiritualmu ke dalam peringkat misteri surgawi. Dengan begitu, kamu akan dapat meninggalkan informasimu di peringkat misteri surgawi. Setelah kamu memasuki medan perang Iblis Viendis, peringkat misteri surgawi akan merasakan jumlah Viendis setan dan setan surgawi yang Anda bunuh dan ubah menjadi poin. Tentu saja, semakin kuat Iblis jahat dan Iblis surgawi yang Anda bunuh, semakin banyak poin yang akan Anda peroleh. Periode pelatihan pengalaman adalah 30 hari. Setelah 30 hari berlalu, kekuatan tertinggi peringkat misteri surgawi akan aktif secara otomatis dan menarikmu kembali dari medan perang Iblis Viendis. Tentu saja, jika Anda merasa terluka parah dan tidak dapat melanjutkan pelatihan pengalaman, Anda dapat memanggil peringkat misteri surgawi di dalam hati Anda. Dengan begitu, peringkat misteri surgawi akan mengirim Anda kembali. Namun, dengan cara ini, kamu akan menyerah dalam kompetisi, dan poinmu akan kembali ke nol. Apakah kamu mengerti? Suara Xiaochen menyebar ratusan kilometer, membuat semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Dipahami. Semua orang meraum dan segera mengambil tindakan, mengirimkan seutas energi mental mereka ke dalam peringkat misteri surgawi emas. Xiaoping juga bergerak, sambil berpikir, seutas rasa spiritualnya dengan cepat memasuki peringkat misteri surgawi. Ledakan. Detik berikutnya, Xiaochen merasa indra spiritualnya sepertinya menyatu ke dalam dunia, menembus ruang dan diserap oleh peringkat misteri surgawi. Dia langsung merasakan banyak informasi muncul di benaknya. Peringkat misteri surgawi bahkan mengeluarkan energi misterius yang mendukungnya. Sepertinya hal itu tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan berpikir, dia bisa mengendalikan kekuatan peringkat misteri surgawi. Mungkin karena kekuatan peringkat misteri surgawi, lima sekte besar terus-menerus menjalani pelatihan berdasarkan pengalaman di Medan Perang Iblis Viendis. Bagaimanapun, orang-orang yang berpartisipasi dalam pelatihan pengalaman adalah murid jenius dari berbagai sekte. Jika mereka mengalami kecelakaan dan terjatuh di Medan Perang Iblis Viendis, itu setara dengan akhir sebuah era. Ini adalah beban yang tidak dapat ditanggung oleh sekte tersebut. Meskipun pelatihan berdasarkan pengalaman adalah cara bagi para murid untuk memperkuat diri mereka sendiri, tidak perlu mengirim mereka ke kematian. Peringkat misteri surgawi adalah harta karun ajaib yang sangat kuat yang dapat mencegah kematian yang tidak disengaja secara maksimal. Dengan peringkat misteri surgawi, para murid tidak perlu khawatir. Begitu bahaya terjadi, mereka dapat segera memanggil peringkat misteri surgawi untuk mengirim mereka kembali. Ya, buka lorong itu. Melihat bahwa semua murid telah mengirimkan indera ilahi mereka ke dalam peringkat Tianji, para tetua dari lima sekte saling bertukar pandang. Mereka segera membentuk segel tangan, mengaktifkan susunan besar dan mendalam di kedalaman celah spasial. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat itu, matriks besar muncul satu demi satu, dan rantai keteraturan hitam hancur satu demi satu. Kekuatan misterius menembus kehampaan, meledak hingga ke kedalaman langit. Ki vital dunia di sekitarnya meledak dan berkumpul, dengan cepat membentuk pusaran hitam selebar ribuan kilometer. Saat pusaran hitam ini mengembun, ki iblis menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari kedalaman pusaran. Seolah-olah langit telah diwarnai hitam, dan bahkan ruang angkasa itu sendiri telah terkorosi. Di kedalaman pusaran, samar-samar terdengar miliaran setan meratap, meratap, mengaum, dan mendesis. Aura iblis yang menakutkan menyelimuti sekeliling, mengembun menjadi sesuatu yang padat, seolah-olah ada iblis surgawi yang terkondensasi, dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya melolong dengan ganas. Dong! Pada akhirnya, pusaran hitam ini tampak stabil, dan terdengar suara pecah. Sepertinya ia telah menembus penghalang spasial dan tiba di ruang dan waktu lain. Segera, lorong yang dalam, luas, dan kuno muncul di hadapan semua orang. Lorong ini sepertinya sudah ada sejak zaman kuno. Kedalamannya gelap dan tenteram, seperti menuju ke kedalaman neraka. Itu membuat kulit kepala mati rasa. Adapun pintu masuk lorong itu gelap gulita dengan ki iblis yang melonjak. Ada kebencian, kejahatan, ki setan, dan aura gelap lainnya di dalamnya. Mereka hampir padat dan merembes keluar. Sedikit saja sudah cukup untuk membuat makhluk hidup biasa menjadi gila, mengubah mereka menjadi setan. Apakah ini jalan menuju medan perang iblis Viendis? Ini benar-benar mengerikan. Ki iblisnya sangat padat hingga hampir berubah menjadi iblis. Saya merasa tidak sanggup berdiri di samping selama satu jam. Namun, sebenarnya kami harus berlatih di sana selama sebulan. Selain itu, ku dengar tidak ada makanan di medan perang iblis Viendis. Kita perlu membawa makanan untuk beberapa bulan di lingkaran ruang kita. Kalau tidak, kita akan mati kelaparan di sana. Saya bisa merasakan setan yang tak terhitung jumlahnya mengaum di kedalaman lorong. Saya tidak bisa membayangkan hal mengerikan apa yang akan terjadi jika setan di sana melarikan diri. Apalagi yang bisa terjadi, pasti akan terjadi bencana besar. Apakah nenek moyang kita di era kuno berperang melawan monster seperti itu? Mengerikan sekali, itu pasti merupakan pertarungan yang cukup sengit. Banyak murid baru yang ditekan oleh ki iblis ini. Meskipun ada pertempuran tanpa akhir di alam semesta dan banyak pertempuran yang agak pahit, hal itu tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan pertempuran antar iblis. Ini karena setan adalah musuh bersama semua ras. Mereka adalah mesin pembunuh alami, yang diciptakan untuk menghancurkan kehidupan. Bertarung melawan monster seperti itu sangatlah berbeda. Ketika mereka berpikir untuk bertarung melawan monster seperti itu, iblis jahat, mereka gemetar ketakutan. Iblis jahat. Siaping menyipitkan matanya dan melihat ke lorong yang dalam dan gelap. Ki iblis yang padat, agung, dan dalam datang dari dalam lorong, hampir membuat langit menjadi gelap. Ada banyak sosok setan di kedalaman lorong. Sepertinya iblis yang tak terhitung jumlahnya mencoba melarikan diri dari kedalaman lorong. Namun, mereka semua ditekan oleh kekuatan berbagai formasi, tidak bisa keluar. Suara mendesing. Siaping menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki perasaan yang sangat berbeda terhadap tempat yang ditakuti semua orang. Dia merasa ada kekuatan misterius di kedalaman lorong yang menariknya. Ini seperti seorang pengembara yang pulang ke rumah. Xiao Chen tidak sabar untuk memasuki medan perang iblis Viendis dan bertarung. Rasanya seperti dia ingin mengkonsumsi setiap halai demoniki di tempat ini, yang bisa meningkatkan garis keturunan Golden Crow of Hell miliknya. Sejujurnya, meskipun garis keturunan gagak emas infernal di tubuhnya memiliki kekuatan gagak emas, kekuatan neraka masih sangat langka. Mungkin karena dia belum pernah ke neraka sebelumnya. Meskipun medan perang iblis Viendis ini bukanlah sebuah keberadaan neraka, ia masih memiliki kekuatan yang mendekati neraka. Masuk, jangan buang waktu. Seorang penatua memberi instruksi kepada murid-murid baru. Iya. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Pada titik ini, tidak mungkin lagi untuk mundur. Semua orang membentuk kelompok dan dengan cepat terbang ke udara, dengan cepat memasuki lorong gelap. Pada dasarnya, setiap orang memiliki tim kecilnya masing-masing. Lagi pula, bergerak sendirian di medan perang iblis yang berbahaya itu terlalu berbahaya. Itu berarti mencari kematian. Xiaoping tidak terkecuali. Dia membentuk tim dengan Elefe Wenhou dan yang lainnya. Ayo pergi. Kata Xiaoping sambil terbang. Elefe Wenhou dan yang lainnya mengangguk. Tanpa ragu, mereka mengikuti Xiaoping ke dalam lorong.